Assalamualaikum sahabat anabu kembali lagi di channel nami anggun ramadhani itu ngapain si bocil nih coba kita lihat ya gaya apa aja yang biasa dilakukan sama anak-anaknya cila kalau lagi menyusui sebelumnya jangan lupa bantu subscribe, like, komen dan share ya sahabat anabu nah hari ini hari ke berapa puasa ya hari kelima ya hari kelima puasa jadi gimana sempat anabu puasa hari ini lancar Alhamdulillah ya semoga untuk yang laki-laki gak ada bolongnya ya sampai nanti lebaran terus yang perempuan ya pasti adalah ya dan semoga puasanya selalu diberi keberkahan kelancaran pokoknya berkah di dunia dan di akhirat nanti ya nah di video kali ini babu bakalan mereview tentang gaya apa aja nih gaya menyusui si bocil-bocil lucu ini ya kita lihat yang sebelumnya si babu gak tahu ya ini tuh anak keberapa anak keberapa soalnya waktu lucila lahiran babu gak ada disitu ya tahu sendiri ya buat sahabat-sahabat anak bul yang yang suka melihat atau mengikuti channel babu pokoknya jangan lupa tonton video ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati biasanya anaknya Cila ini kalau lagi mau nyusut pasti rebutan nah seperti ini nih ya udah rapi-rapi gak taunya ada yang bergerak lagi entah kemana lepas asinya pergilah rebut ke temennya sebelah nah seperti inilah perkiraannya tapi tapi masya Allah banget ya sahabat anak bul di usia yang mau di usia yang mau dua minggu alhamdulillah mereka ini sehat-sehat dan ini matanya sudah kepuka sedikit di usianya yang mau 14 hari semoga bisa sampai besar ya seperti anaknya seli dan ini yang putih ini persis banget tingkahnya kayak Cila gak bisa diem dari wajahnya warnanya badannya pun seperti Cila sama cara dia nyusu aja tuh selalu gak bisa diem tuh ntar gak tau ntar pergi kemana lagi ya kan di dalam ketindihan sama saudara-saudaranya udah kesian banget dan yang dibawah nih pajanya beda kayak selo gemes banget tau sahabat anak bul pokoknya doanya Nami tuh sehat-sehat selalu ya semoga bisa sampai gede sampai besar karena Nami tuh terhumah sama kelahiran Cila yang pertama dulu ya karena Nami kan juga baru-baru mekan kucing kan nah sekarang ini Nami udah tau jadi kalau kucing masih kecil seperti ini sahabat anak bul jangan sesekali megang pakai tangan ya kalau Cila ini kan tipe kucing yang gampang mudah stress gitu ya jadi harus bener-bener dihati-hati ini lucu banget ya ini seperti lagi bobo ini ini udah selesai nyusuknya selamat tanapul penasaran gak anaknya Sally yuk kita intip dari jendela ya ini ngapain ya kira-kira mereka sepertinya mereka giloyuk oke mari kita coba eh coba apa nih nah mari kita lihat maksudnya ya nih sahabat tanapul anaknya Sally sudah besar-besar ya bulan April besok dia udah tiga bulan udah tiga bulan aja udah segede ini nah kebetulan cuaca hari ini itu mendung ya habis hujan tuh awannya bagus banget ya jadi tempat kalian hujan gak disini tuh udah sering hujan banget tiap hari hujan nah ini ada Sally ada jeliteng ada yang ngintip juga di atas siapa ya itu nah itu si gesan dan si idris sama si odai tiga oyen ya di atas kalau ada yang tanya babu kenapa sih kok anak-anaknya Sally sama Sally dimasukin ke kandang gitu gak dimasukin di rumah nah ini jawabannya jadi mereka ini ya mereka ini kan sudah tumbuh tumbuh semakin besar ya jadi kalau misal ditaruh di rumah itu nakal banget jadi apa ya hiperaktif gitu loh suka loncat sana loncat sini gitu kan jadi rumah tuh apa ya selalu kotor kalau mereka tuh jam di rumah gitu terus loncat sana loncat sini kan naik-naik ke atas gitu jadi untuk sementara babu taruh di dalam kandang ya supaya dia tuh anteng karena memang anaknya Sally ini kalau udah semakin besar itu pasti dia tuh tingkahnya aneh-aneh nah ini aja nih dia ini mengajak mainan sama babu sebelum anda nakcik oda 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 wan com 여러분 zupełnie selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati